Pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 2 waktu Indonesia Barat, saya Rike Karolin. Belasan mesin diesel penyedot pasir milik penambang pasir ilegal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur disita petugas gabungan yang melakukan razia sekitar sungai Brantas. Razia dilakukan karena aktivitas penambangan merusak lingkungan. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja, Polres Kediri, serta Polisi Militer menggelar razia penambangan pasir ilegal di sekitar sungai Brantas. Tepatnya di desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwi, Kediri. Razia ini dilakukan karena warga resah dengan terjadinya erosi di desa mereka yang akan merusak ekosistem di sungai Brantas. Namun razia ini sudah bocor karena saat petugas gabungan datang, para penambang pasir telah melarikan diri. Petugas gabungan yang dibantu warga mengangkut 13 mesin diesel penyedot pasir untuk disita dan disimpan di kantor Satu PT Kabupaten Kediri sebagai barang bukti. Petugas gabungan juga merusak peralatan penambang pasir. Kepala Satu PT Kabupaten Kediri, Suryadi, mengatakan meski sering dirazia, para penambang pasir ilegal tetap melakukan penambangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.